Study, 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 study Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita masih membahas tentang latihan soal UTBK Yaitu tentang bab jaringan tumbuhan Ini bisa dipelajari di kelas 11 semester 1 Ya materi kedua setelah sel Kita masuk ke soalnya Perhatikan gambar di bawah ini Ada gambar beberapa jaringan Dari gambar tersebut Sel yang membantu proses transport bahan baku Dan hasil fotosintesis adalah sel nomor berapa Jadi sel yang membantu proses transport itu berarti bahan baku ya Berarti dia mineral air dan sebagainya itu adalah silem Dan hasil fotosintesis berarti adalah flom Jadi mana silem, mana flom kita bahas satu-satu Untuk sel yang pertama Ini adalah sel parenkim Nah ini adalah sel parenkim Sel yang paling umum Jadi dia ciri-cirinya tidak mengalami penebalan Atau dinding selnya itu masih cukup tipis Kemudian dia selnya itu renggang-renggang Ciri-cirinya adalah selnya itu renggang-renggang Jadi dia tidak rapat seperti itu Kalau ada titik-titiknya berarti dia adalah penyimpan amilum Atau penyimpan pati Maka disebut sebagai parenkim penyimpan Selanjutnya ini adalah jaringan kolenkim Kenapa? Ciri-ciri jaringan kolenkim adalah Kuncinya adalah dia penebalan selnya Penebalan dinding selnya itu tidak merata Kalau yang ini tadi kan Tidak mengalami penebalan Nah sedangkan kalau yang ini Mengalami penebalan yang tidak merata Maka dengan demikian Ini pun juga sama ya Dia tidak merata kan Yang ini epetebal Yang sebelah sini tidak Maka dia disebut kolenkim ya Selanjutnya Ini adalah silam ya Jadi dia terdiri atas Pembulu-pembulu yang besar Seperti ini Unsur pembulu ya Atau trachea Kemudian Oke berikutnya Ini adalah Skelarenkim bintang Jadi Skelarenkim Bedanya dengan kolenkim Kolenkim itu penebalan dinding selnya kan Tidak merata Sedangkan kalau skelarenkim itu merata Skelarenkim itu macam-macam Ada skelarenkim yang berbentuk serat Kemudian ada yang Bulat Atau sel batu Ada juga yang bintang Seperti intinya adalah Dinding selnya itu Menebal secara merata Di seluruh bagian Jadi tidak hanya Satu bagian saja Selanjutnya Ini Gambar 6 ini adalah Flom ya Nah Kita bahas terlebih dahulu Untuk jaringan penyusun Silem dan flom Untuk jaringan penyusun Silem Ini dia terlusun atas Tiga sel Yaitu trachea Atau Vessel element Atau Pembulu yang besar Seperti ini Lalu trachea Trachea itu adalah Semacam trachea Tapi dia lebih kecil Mirip seperti ini Dia memanjang Ya Kemudian Ada sel serat Sel serat itu Dia yang menopang Dan merangkatkan Satu sama lain Serta ada Parenkim Nah jadi ingat ya Parenkim itu adalah Jaringan dasar Yang mana dia mengisi Kekosongan Antar jaringan Jadi kalau ada Kosongan Selalu diisi oleh Parenkim Ya Kemudian Kita lanjut Ke jaringan Flom Jaringan Flom ini Dia Terusun atas Tiga tipe sel Yaitu Pembulu tapis Ya Kemudian Ada sel pengiring Kenapa perlu Sel pengiring Karena Sel Flom itu sendiri Tidak memiliki Inti sel Sehingga Tidak bisa Beraktifitas Normal Seperti Sel pada umumnya Makanya Ada sel pengiring Yang memasok Kebutuhan Dari Sel Pembulu tapis Kemudian Ada juga Parenkim Flom Mengisi Kekosongan Antara Jaringan Flom Kalau ini Adalah Parenkim Silem Oke Sekian Video Kali ini Yang membahas Tentang Jaringan Tumbuhan Silahkan Bisa Pelajari Lagi Lebih Lanjut Di Buku Paket Atau Buku Pelajaran Masing-masing Di Kelas 11 Semester 1 Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bila Ada yang Ditanyakan Silahkan Bisa Menulis Komentar Di kolom Yang Tersedia Sampai Bertemu Lagi Di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh